Vision according to the Gospel of Matthew. Mungkin saya sambung dulu dengan bagian yang tadi sudah diomong terakhir, yaitu tentang discipleship. Kalau kita baca kan, memang ini kas Matthews ya, di dalam 28. Di situ kan dikatakan, setelah Yesus mengatakan otoritas saya, kepadaku telah diberikan segala kuasa, authority, eksusia di sorga dan di bumi, kepergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu, dan ketahui lah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sudah di sini gambaran mission itu di dalam durasi yang panjang. Karena kalau kita bicara pemuridan, ya nggak bisa satu minggu selesai gitu ya. Mungkin itu bukan misi sih, kalau menurut Matthews. Tapi ini satu long run, long run pelayanan. Dan kadang-kadang kita kalau di dalam teologi Injili bisa salah ngerti, keliru, seperti kayak kita sudah menantang orang percaya Yesus, seperti terus kita ada kayak semacam perasaan sudah gitu ya. Sudah membawa orang yang nggak percaya menjadi percaya gitu. G.I. Packer ya, G.I. Packer sudah tahu. G.I. Packer, dia mengutip Puritan's Understanding of the Gospel, dan dia remind kita ya, dia mengingatkan ini ya, apa itu, bahwa kita itu harus memilih untuk melakukan pemberitaan Injil, komprehensiveness of the Gospel daripada model high-speed evangelism. Saya kutipkan isi lain ya, isi lainnya Packer. High-speed evangelism. Ya itu merely, kutipan lagi, harus merely, on a few great truths guilt, a few great truths guilt, an atonement and forgiveness set virtually in a theological vacuum. Set virtually in a theological vacuum. Ini benar ya, Zaya? Ini apa gambaran terakhir ini? In a theological vacuum maksudnya apa ya? Whatever your problem is, Jesus is always the solution gitu ya. Whatever your question is, I'm not really interested. but Jesus is always the answer. Itu theological vacuum namanya gitu. Orang itu ada ideologi nih ya, saya berapa waktu lalu, baru dengerin lagi ini apa, apa ini, Tim Keller ya, di interview gitu. Dia di Tanak, dia gimana perkembangan waktu dia memulai pekerjaan Tuhan di New York City ya, di daerah Manhattan. Dia bicara suburb sini sama suburb ini, sama suburb ini sama suburb ini, itu lain-lain gitu ya. yang ini daerah apa itu, daerah apa ini, daerah apa gitu kan ya. Terus Manhattan, yang highly secular dan sebagainya. Dia sendiri bilang, ya dulu ini ya, apa itu, apa, pertaniannya, zamannya papa saya, kayaknya lain dengan pertaniannya, waktu saya mulai pertama kali, ini ya, apa, penginjilan di New York City, di daerah Manhattan situ ya. pertaniannya dulu saya juga gak lupa, apa ya, prisasnya. Tapi orang bisa angkat tentang ini ya, so ya, oh, ini, do you want to be good ya, manusia itu ingin menjadi baik ya, tapi tahu sebetulnya, gak mampu gitu, kalau jujur, orang tahu sebetulnya gak nyampe gitu ya. Lalu dia ada perasaan guilt kan, nah, jadi ada perasaan guilt, ya, let's talk about guilt ya, ada forgiveness in Christ, ya, Yesus mati di atas kayu salib, lalu terus kemudian, apa, ya masuklah situ ya, itu, itu, si Tim Keller bilang, itu pertanian berapa puluh tahun lalu gitu, human beings wants to be good, and somehow gak nyampe, makanya ada problem of guilt gitu kan ya, ini bukan berarti terus kemudian sekarang gak ada lagi problem of guilt, that's not the point, bukan, tapi ini bicara tentang tekanannya gitu lah ya, tekanannya, tapi sekarang kan pertaniannya, sekarangnya sudah gak terlalu sekarang, itu sudah berapa tahun lalu juga ya, waktu Tim Keller mulai pelayanan di New York City, dia bilang, sekarang pertaniannya itu ini, manusia itu kepingin jadi dirinya sendiri ya, want to be authentic, freedom dan sebagainya, terus gereja masih ngomong lagi tentang guilt, justru ini ya saya gak mau denger gitu, justru kalau bisa gak usah ngomong ini itu, bagian itu, bukan berarti problem of guilt jadi gak ada lagi gitu, tapi sudah gak bisa dibicarakan lagi gitu ya, perlu pendekatan yang lain gitu, untuk merkenakan Yesus Kristus, so balik lagi ke ini ya, balik lagi ke Packer gitu ya, itu yang namanya teologi, juga vakum misalnya, orang itu gak peduli, mau 30 tahun lalu, mau sekarang, mau kapan, mau di daerah Bronx, atau di Queen, atau di Manhattan, atau di mana gitu ya, pokoknya problem of guilt gitu misalnya ya, ini theological vakum sudah namanya gitu, nyambung gak nyambung, pokoknya paksain gini, modelnya kayak gini, karena dari dulu kita juga kayak gini, tahu nih gitu, dulu ada ini ya, sekarang mungkin masih ada gitu, ini bukan, bukan, bukan polemical ya, tapi sudah tahu ada ini ya, yang secara traktan pad hukum rohani gitu ya, tak tahu kan, saya kenal gitu kan ya, ya bersyukur ada orang yang bikin itu, pasti itu juga bisa dipakai, di dalam konteks tertentu ya, tapi kalau sudah pikir, itu akan nyambung untuk semua generasi, dan semua tempat, dan semua suburbs, dan semua kota, dan semua negara, gue ada rada masalah sih ini gitu ya, lalu ya ini, Packer mengingatkan kita, model high speed evangelism, Owen, John Owen, waktu dia bicara tentang gospel promise, apa sih itu gospel promises, dia bilang, ini sudah singkatan ya sih, yaitu, the gracious dispensations, and discoveries of God's will, and love, to sinners through Christ, in a covenant of grace, wherein he engages himself, to be their God, to give his son unto them, and for them, and his holy spirit, to abide with them, and to bring them, to an enjoyment of him, panjang ya sudah ya, panjang loh ini, waktu saya ngomong satu aja ini misalnya, his holy spirit, to abide with them, ini perlu berapa lama ya, ngomongin ini gitu, panjang loh, bicara tentang roh kudus, yang abide with us, itu panjang sekali sudah ya, itu gak cukup satu, dua kali seminar gitu, ini panjang, dan ini sudah sangat singkat sebetulnya gitu ya, belum lagi ngomongin, bring them to an enjoyment of him, to an enjoyment of him, bisa panjang sudah ya ngomongin ini gitu, so singkat kata ya sudah ya, ini ya, Matthew bicara tentang misi ini, gak bisa model yang, hanya memperkenalkan Yesus, dan sebagainya, orang itu ada ideologi, ada habit, ada persoalan, ada perhaps psychological problem, dan sebagainya, ini gak bisa diurai hanya dengan, sekali ketemu terus langsung selesai gitu ya, tapi ya, berarti seumur hidup lah gitu, seumur hidup gitu, makanya sudah disini, Atius bicara tentang, jadikanlah semua bangsa muridku ya, bicara tentang pemuridan, dan apa itu pemuridan, yaitu mengajarkan mereka melakukan, sudah ini ya, mengajarkan melakukan deh, itu ada beda ya sama dengan mengajarkan deh, sudah notice ya, saya ini ngomong disini nih, ini bukan mengajarkan melakukan loh, bukan loh sudah, jujur saja gitu ya, saya cuma mengajar kepada saudara, bukan mengajar melakukan, mengajar melakukan itu saudara tau ya, artinya apa gitu ya, saudara mendampingi mereka, kasih contoh, ngerjain bareng, lalu kalau salah, saudara tunggu, benerin gini loh, bukan gitu ya, itu namanya mengajarkan melakukan gitu, so, ini bukan discouragement ya, juga bukan, susah bener ya kayaknya, bukan itu, inti saya bukan kesana, bukan mau menunjukkan berapa susah dan berapa beratnya, bukan itu poinnya, tapi saya mau menyatakan betapa sembrono, kita bicara tentang misi gitu loh, maksudnya, betapa cetek dan betapa dangkal, dan betapa sempit, dan, ya, betapa reduktif gitu, ngomongin tentang misi. Saya enggak mendiscourage saudara ini sih, melakukan misi yang berapa hari, tiga minggu, empat minggu, empat minggu, empat minggu, seolah enggak ada, empat hari gitu ya, atau satu minggu gitu ya, bukan itu sih, silahkan pergi, pergi saja gitu ya, pergi saja, tapi saudara, please be aware ya, saudara bukan datang terus membereskan semua loh, ada orang-orang hamba Tuhan di sana, ya kan jungkir balik, setelah saudara gitu ya, yang mereka tahunan di sana, itu kita mesti mendoakan mereka gitu, kalau bisa kita jaga relasi, kalau mungkin ya gitu, tapi kalau kita datang, pikir kita koreksi semuanya gitu ya, saya datang, koreksi semua, berusia mereka, misi lah patung rupamu, rupamu kali, lu ngerjain itu gitu, lu datang cuma, empat hari, lima hari, lu rasa sudah ngerjain semuanya gitu, orang di sana itu, delapan tahun belum selesai, saudara datang, empat hari, saudara pikir bisa beresin semuanya gitu, itu konyol sekali, orang arugans namanya gitu, again, ini bukan mendiscourage itu ya, tapi, diproporsional lah, pikir di dalam pekerjaan yang, dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita gitu, itu sudah mendampingi orang, sampai betul-betul menjadi murid Kristus, itu perlu berapa lama gitu, again, Packer tadi bilang ya, mengingatkan kita, pikiran orang-orang Puritan, tentang gospel itu apa, ya itu juga pemuritan, mengajarkan melakukan, melakukan apa, segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan ya, kepada murid-muridnya, segala sesuatu sih, gak ada yang dikorting, gak usah jauh-jauh lah ya, mati usah jahat, itu berarti pasal satu, sampai pasal terakhir, itu gitu, berapa lama ya kita, mengkot, bahkan sih, ekspositori sih, oke lah, berapa tahun sudah bisa selesai ini, itu ya, mati usah satu sampai 28, itu bisa selesai berapa tahun gitu, tapi mengajarkan, melakukan, ya, itu hal yang lain lagi loh saudara, ya saudara diundang untuk proyek besar ini gitu, proyek besar yang, yang menghasilkan ini gitu ya, yang, yang saudara gak akan kekurangan bahan lah disini ya, karena ini banyak yang bisa digarap sebetulnya gitu, dengan pertolongan Tuhan, dengan anugerah Tuhan, dan dengan kekuatan roh kudus, nah saya mau share ini ya, apa keunikan daripada, Matius ini, seperti kita tahu kan dia, ini ya, tentu dia bukan satu-satu, tapi dia punya perspektif tertentu, waktu menghadirkan, universal, gambaran universal mission ini ya, sudah dari awal ya, dia bicara tentang, inclusion of the Gentile, gitu ya, inclusion of the Gentile, saudara kalau baca, apa itu, ada banyak sekali contohnya gitu ya, mungkin yang paling awal ya, bicara ini ya, silsilah ya, silsilah itu kan, ada Gentiles yang diinclude di dalam Jesus Genealogy, ada empat perempuan disana ya, yaitu Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba, Tamar itu orang Kanaan, Rahab juga ya, Ruth itu Moabit, dan Bathsheba itu orang Hittit ya, itu Gentile semua, sebetulnya gitu, jadi, apa yang mau dikatakan ya, bahkan, ya ini kalau aku kutip istilahnya ini ya, siapa ini, Christopher Wright, dia bilang, Gentile blood, sorry, Gentile blood itu mengalir, di dalam, pensel Yesus ya, Yesus itu had Gentile blood in his veins, maksudnya sudah apa ya, mengantisipasi bahwa ini bicara tentang universal mission ya, bukan bicara tentang lokal misinya gitu ya, tapi bicara tentang universal, Yesus bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, ini kan berarti universal ya, otoritasnya gitu, Yesus gak bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di Kelapa Gading, kecamatan mana, dan RT, enggak, enggak, enggak sih, di sorga dan di bumi sih, di sorga dan di bumi, so, wajar saja kalau misinya itu universal gitu, karena kuasanya ada pada Yesus juga universal, jangan kita percaya kuasanya universal, terus kemudian misinya mendadak lokal gitu misalnya ya, nepot banget juga kayak gini, enggak nyambung gitu, enggak nyambung dengan otoritas yang ada pada Kristus, tentu setiap orang, setiap gereja, setiap komunitas ada takeran, nah kita bisa ngomongin hal yang lain lagi tentang takeran, betul gitu ya, tapi jangan from the very beginning sudah menyempitkan sendiri gitu, dengan ini, dengan apa, dengan pilihan-pilihan yang sebetulnya enggak, enggak universal ya itu ini ya, ya saya baru usah, beberapa bulan terakhir kan di, ini ya saya di Jerman, terus ngingetin mereka gitu, ngingetin mereka, ngingetin, mesti minta kekuatan Tuhan gimana bisa menjangkau ini ya saya orang-orang non-Indonesia, karena kita memang enggak di Indonesia gitu, ya kalau di sini ya, kita di Jakarta cari orang Simbabwe, Ghana, dan apa itu, Somalia ya, memang agak repot, jadi enggak tahu di mana gitu ya, orang Yahudi, dan sebagian yang enggak tahu di gang mana, enggak tahu lah gitu ya, pasti lebih banyak orang Indonesia, wajar lah, tapi paling enggak inilah, secara etnik kita mesti universal gitu ya, tapi kalau sudah di luar negeri gitu, masih mau orang Indonesia terus, ada yang enggak beres, cuma di sini, something is not right ini kayak gini, jadi gereja nasional gitu, ya memang sih, kita ngobrol-ngobrol lebih comfortable, kita ngomong bahasa Indonesia, kita tidak pernah ngomong bahasa Inggris gitu, kita mesti ngomong bahasa Inggris gitu, ya ini apa, lebih comfortable ngomong bahasa Indonesia, daripada bahasa Jerman atau bahasa Inggris, but still, ya, ini, otoritasnya Yesus itu universal, dan enggak boleh disempitkan, dengan, apa ya, certain nasionalisme gitu, konsep di dalam ini ya saya, konsep di dalam Matius itu, jadi gini saya, ini kan mirip ya, seperti kayak di dalam tulisannya Paulus, saudara juga mendapatkan konsep seperti ini ya, Israel itu kebun anggur ya, Israel itu kebun anggur, gitu, dan, ya, Tuhan mempercayakan ini ya, kepada Israel, dan kebun anggur itu, ya, diminta, dituntut pun untuk berbuah, gitu, ini kebun anggur, ya, lalu terus kemudian dipercayakan, tapi ternyata, kemudian Israel itu enggak berbuah, yang celaka, yang celaka, celaka dari semua kecelakaan itu adalah, yang bikin enggak berbuah ini adalah pemimpin-pemimpin agama, scary banget ya saya, kayak gini ya, luar biasa menakutkan, yang menghambat pekerjaan Tuhan itu justru adalah, so called hamba Tuhan saya gitu ya, kacau ya saya seperti ini ya, enggak tahu apa yang mereka inginkan sebetulnya di dalam kehidupan ini, mereka kejar apa sih sebenarnya gitu ya, sampai akhirnya mengeraskan hati seperti itu, dan menghalang-halangi pekerjaan Tuhan, Yesus sendiri ngomong, kamu menghalang-halangi orang entering the kingdom of God ya, siapa? Pemimpin-pemimpin agama, yang paling menghalang-halangi, orang masuk ke dalam kerajaan Allah, ya mereka. Mereka bangga sekali, saya ini ya Pak, dengan posisi mereka ya, mereka bangga sekali dengan keyahudian, enggak kayak orang Samaria dan seterusnya, kita juga sering bahas bagian ini ya, di dalam pikiran yang ada pada mereka, itu mereka memegang resepsi teologi perjanjian lama, secara berat sebelah gitu, enggak mau baca semuanya ya, tapi mereka pikir ya bagaimanapun ini adalah bangsa pilihan Allah, Tuhan pasti akan selalu vindicate umatnya gitu ya, dan siapa yang akan dihakimi, yang akan didestroy, ya musuh-musuhnya gitu, siapa itu musuhnya? Ya Gentiles pasti gitu kan ya, Tuhan akan senantiasa berpihak kepada umatnya. Ternyata, kalau waktu kita membaca di dalam cerita Injil ya, yang jadi musuh itu bukannya Gentiles, tapi justru adalah orang Yahudi sendiri, lebih celaka lagi adalah pemimpin-pemimpin Yahudi, malah yang jadi musuh. The Jewish leaders ya, ini orang-orang yang enggak menghasilkan buah, so, jadi lalu apa sih ya, plan A, plan B gitu ya, kita di teologi reform, kita enggak berpikir seperti itu ya, Tuhan enggak ada plan A, plan B, dari dulu ya sudah plan-nya cuma itu gitu, dan Tuhan sudah tahu dari kekekalan gitu, cuma still ya, prinsip ini holds true, yaitu bahwa, ya kalau Christopher Wright bilang, ini sebetulnya cuma ada one find year ya gitu, bukan ada find year A, gagal, terus find year B gitu misalnya ya, ntar gagal lagi find year C gitu misalnya, enggak, it's just only one find year. Untuk siapa ya? Untuk umatnya gitu, untuk umatnya, tapi sudah melihat di sini, Israel yang dipercayakan ini fail to bear ya, mereka gagal ya, bear the fruit, gagal mereka. jadi sekarang bagaimana? Ya Tuhan buka istilah dagang ya, simple gitu. God will now seek from a wider company of tenants. Ya, simple banget kan ya, dan saudara bisa baca itu di dalam cerita parable of the tenants of the vineyard, di Matius 21 misalnya ya, Matius 21 kita baca ayat ke 33 dan seterusnya ya, mungkin enggak perlu baca semua, tapi saudara melihat sepintas lah gitu ya, 21 ayat 33 ya, Rumpaman tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Ya, kebun anggurnya disewakan kepada penggarap-penggarap, terus dia berangkat ke negeri lain. Lalu terus kemudian, hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu ya, tapi penggarap itu malah menangkap hamba-hambanya, mereka memukul yang seseorang, membunuh yang lain, dan seterusnya ya. Sampai mengutus anaknya sendiri ya, tapi terus kemudian, anaknya pun juga ditangkap, dilemparkan keluar kebunan anggur, dan dibunuh. Lalu apabila Tuhan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Katanya kepada mereka, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepada, pada waktunya. Fair enough gak? Saya percaya saudara pasti setuju. Lalu apa? Saudara expect apa dari Tuhan? Datang minta maaf sama penggarap-penggarapnya. Sorry loh ya, waktu itu suruh-suruh sampai kamu tersinggung. Ya gila kali saya. Ya pasti enggak loh, apalagi anaknya sendiri dibunuh. Terus apa? Tuhan akan datang minta maaf ya. Sorry ya, anakku datang memprovokasi kamu. Ya pasti tidak. Ya pasti akan dipercayakan kepada penggarap-penggarap yang lain. Ya ini saya, ini cerita gentle mission kan ini sebetulnya gitu ya. Gentle mission dan sepertinya ini pattern ini terjadi sepanjang sejarah ya. Ini ironis loh. Ironis. Ada yang dipercayakan ya, ya ini yang terjahulu, tapi terus kemudian menjadi terakhir. Gak berbuah, sampai terus kemudian mesti digerakkan ke tempat yang lain. Ya. Sampai sekarang sudah ya. Kita dapat injil dari orang-orang di Eropa gitu ya. Di Eropa sendiri gak tahu ada buah atau enggak gitu. Tuhan sih gak bisa dibatasi oleh satu benua gitu ya. Atau pengirim misionaris 300-400 tahun lalu gitu. Mana bisa Tuhan dikotakin kayak gitu gitu ya. Gak bisa lah gitu. Kalau gak berbuah ya sudah Tuhan akan gerak ke tempat lain gitu. Di sini juga sih, di sini. Sama gitu. Kalau kita gak berbuah ya, Tuhan akan gerak lagi ke tempat lain. Ini cara kerja Tuhan. Sudah dari dulu seperti itu. Gak ada orang yang boleh, gak boleh ada gereja yang memonopoli ini ya Pak. Kaki Diana Tuhan harus di sini terus sekali di sini, harus di sini selama-lamanya. Mana ada suai gereja boleh melakukan seperti itu. Ini Tuhan yang mengatur kita atau kita yang mengatur Tuhan. Panggilan kita ya, panggilan saudara dan saya itu menjaga supaya apinya itu bisa tetap nyala gitu ya. Itu seperti kayak di perjanjian lama ya. Supaya kaki Diana itu jangan sampai padam gitu. Di dalam pengertian yang spiritual maksudnya gitu. Kalau sampai padam ya sudah berarti padam gitu. Tuhan bergerak ke tempat lain. Itu menakutkan loh saya kalau sudah seperti itu ya. Ya but again ya ini, ini memang cara Tuhan dari dulu gitu ya. Christopher Wright mengatakan ini bukan waktu dipercayakan kepada Gentiles ya. Ini bukan berarti abandonment of the original vineyard. Karena cuma ada satu vineyard. Menarik ya sebab konsep ini ya. Jadi kita mesti mendefinisi lagi, mengerti lagi sih. Apa artinya one vineyard itu ya. Sudah tidak berhak melokalisasinya gitu. Karena kerajaan Allah itu juga gak bisa dilokalisasi gitu. Kerajaan Allah ada di sini gitu misalnya ya. Gak bisa dilokalisasi seperti itu. Kadang-kadang kita berpikir one vineyard ya. Satu kebun anggur itu konsep kita itu lokalisasi gitu. Gak bisa lokalisasi maksudnya gitu ya. Jerusalem gitu misalnya ya. Atau apa? Seoul gitu ya. Sehingga kok mesti dapat berkat ke saudara kaget tiba-tiba kok Seoul gitu ya. Toronto gitu misalnya. Mau dapat blessing dari sana gitu ya. Masalah Seoul ya konsep seperti ini ya. Lokalisasi gitu maksudnya. Dilokalisasi ya. Atau kelapa gading gitu misalnya ya. Gak bisa Seoul ya. Gak bisa seperti itu. Tuhan itu dinamis dan dia akan terus bergerak ya. Waktu kita diberikan kesempatan ya kita better berbuah. Jadi sederhana Seoul ya ini apa? Berbuah gitu ya. Dan Tuhan itu menantikan buah. Dan Tuhan bukan sembarangan ya saya waktu memberi waktu gitu. Tuhan itu bukan gak sabaran tuh. Itu bukan sifat Tuhan ya saya. Tuhan itu panjang sabar. Itu atributnya gitu. Jadi kalau saudara merasa Tuhan kayak terlalu cepat memberikan kesempatan gitu. Oh enggak sih. Tuhan gak pernah terlalu cepat memberi kesempatan. Selalu ada waktu yang cukup ya. Selalu ada waktu yang cukup. Bagi saudara dan saya untuk berbuah. Tapi kita mesti dengan takut dan gentar ya. Dengan memohon pertolongan berkat Tuhan ya. Menghasilkan buah. Karena kalau tanpa buah ya sudah Tuhan akan gerak lagi. Dan again so ya ini seperti ini juga cara Tuhan ya. Memberkati ya. Ini Paulus sendiri mengatakan. Ya saya pinjam Paulus ini hari ini sebetulnya Matius. Tapi pinjam sedikit tentang Paulus ya. Ini cara Tuhan yang gak mudah dipahami. Dia bilang di Roma 11 itu unfathomable ya. Itu alangkah dalamnya hikmat. Apa ini ya? Tuhan itu. Apa sih hikmatnya? Yang gak terselami itu apa ya? Mau memberkati bangsa lain kok melalui kekerasan dan kedegilan orang Israel gitu ya. Itu unfathomable gitu. Kita harapnya kan. Ini cara pikir manusia ya. Hikmat manusia ya. Di sini bagus ya. Ada api yang membara. Terus ada kekuatan ekstra gitu ya. Terus bisa memberkati tempat yang lain. Gitu gak sih suya? Keluarga saya ini ya Pak bagus semuanya. Cinta Tuhan. Eh ada kekuatan ekstra. Jadi berkat untuk keluarga lain. Gitu gak sih suya? Bukan itu loh ternyata. Cerita di dalam Paulus kan bukan itu ya. Ceritanya itu adalah bangsa Israel yang gak berbuah. Yang gak menghasilkan buah. Yang tegar tengkuk. Yang keras hatinya. Dan Paulus sungguh-sungguh sedih karena itu. Terus kemudian Tuhan justru melalui ini memberkati bangsa lain. Ini cara yang sulit sudah untuk dipahami gitu. Kenapa seperti kayak mesti mengorbankan pertanian secara manusia gitu. Kenapa mesti sampai mengorbankan itu ya. Bangsa pilihan itu sendiri gitu. Kenapa mesti sampai mengorbankan Israel. Kenapa gak memberkati jental selagi Israel paling diberkati gitu misalnya. Yaitu bijaksana saudari dan saya mungkin kali gitu ya. Menakutkan saya kalau memikirkan pattern ini itu menakutkan sebetulnya ya. Waktu Tuhan gerak ke tempat lain karena tempat ini sudah selesai. Sudah pernah ada waktunya gitu ya. Ya better kita mengikuti kairosnya Tuhan gitu. Daripada kita mencengkeram Tuhan di dalam tangan kita sendiri ya. Tuhan itu kan transcendence ya. Kita gak bisa poses Tuhan seperti kayak kita poses barang kayak gitu ya. Dia pasti bukan Tuhan lah kalau kayak seperti itu. Tapi selagi Tuhan itu hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Hadir di dalam komunitas saudara. Ada di dalam gereja saudara. Lah itulah momennya gitu ya. Jangan ketinggalan. Setelah itu Tuhan mungkin gerak ke tempat lain. Kalau Tuhan gerak ke tempat lain ya sudah kita juga gerak bersama dengan Tuhan. Atau mungkin tanggung jawab kita sudah selesai. Sudah kita check out lah. Balik ke rumah Tuhan gitu ya. As simple as that. Saya tadi baru ini ya Pak. Renungan kan. Grup. Grup. Teman-teman yang traveling ya. Traveling. Traveling ke Israel sih waktu itu. Cuma saya gak ikut. Saya mengingatkan pemahaman sederhana ya. Kita di dunia seperti orang traveling. Orang traveling ya gak ada ya. Gak traveling terus kemudian karena saking asik terus jadi gak mau pulang gitu misalnya ya. Ya itu bukan traveling gitu. Bukan jadi traveling lagi gitu. Actually kita di dalam dunia ya. Ya ini kan ya traveling gitu maksudnya. Suatu saat ya. Ya mesti pulang lah gitu. Waktunya itu loh saya. Waktu yang diberikan Tuhan itu. Sampai mana gitu ya. Itu sudah dan saya masih peka gitu. Lalu kita mengikuti waktunya Tuhan. Setelah itu ya sudah. Kalau Tuhan suruh ke tempat lain kita ke tempat lain. Kalau Tuhan suruh check out ya sudah kita check out gitu. Sudah selesai berarti gitu. As simple as that gitu. Karena ya demikian juga di dalam misi yang dipercayakan kepada Israel ya. Itu bergerak terus ya dari Israel. Pergi ke Eropa, Paulus dan sebagainya dari Eropa. Ada yang ke Amerika, ada yang ke Asia, ke Indonesia termasuk gitu ya. Ke Afrika, ke Korea gitu ya. Terus sampai di Korea. Ada misi lagi keluar dari Korea dan sebagainya. Dari Indonesia ada misi ke tempat lain dan sebagainya. Tadi ini ya sudah ya Pak. Kedeta Aiter di masterclass dia mengumulkan. Nggak confidential boleh ceritanya. Dia mengumulkan kepingin jadi misionaris di tempat-tempat yang dulu pernah ada. Perjalanan Yesus dan Paulus sih. Wah itu ini ya Pak. Ambisi yang besar sih itu. Pengijili orang-orang di Israel, di Thessalonica, di Korintus, di Oldievisus. Sudah nggak ada. Sudah tinggal puing-puing. Memang nggak ada lagi penduduk di sana gitu. Balik lagi ke tempat-tempat itu lagi gitu ya. Seperti kayak di reverse lagi gitu. Mimpi besar sih itu sudah ya. Saya nggak tahu di dalam pergumulan saudara ada apa gitu. Memang nggak harus selalu keluar negeri gitu. Tapi intinya sekali lagi ya Soe. Kalau kita melihat ini ya. Universal mission itu membuka kepada dimensi yang nggak bisa cuma lokal gitu. Kurang Soe. Lokal itu kurang banget gitu. Nggak bisa gitu. Dan caranya Tuhan bekerja. Ya dia bekerja seperti itu. Dia memberikan waktu yang cukup. Dia menanti, dia menunggu ya. Tapi ini nggak bisa dibatasi. Harus dimonopoli dengan orang-orang ini terus gitu ya. Nggak bisa gitu. Tuhan berhak untuk mendatangkan pekerja-pekerja yang baru ya. Karena itu ya, Sudara dan saya itu jangan sempit hatinya gitu ya. Kita mesti punya keluasan hati ya. Kalau Tuhan bangkitkan pekerja-pekerja yang baru dan sebagainya. Sudara jangan rasa terancam, tergeser atau apa ya. Terus masih mau mempertahankan keunikan Sudara sebagai yang pertama. Itu orang-orang hati yang sempit itu alamat nggak diberkati Tuhan. Nggak oke banget seperti itu ya. Itu penghambat-penghambat pekerjaan Tuhan biasanya orang-orang seperti itu. Kalau Tuhan bangkitkan ya lebih banyak orang yang bekerja bagi Tuhan. Itu berarti Sudara mungkin bisa kerja di tempat yang lain lagi gitu. Sudara bisa kerjain ladang yang baru lagi gitu. Nggak usah khawatir ada tempat-tempat kerajaan Allah itu luas sekali. Itu ladang yang bisa digarap itu nggak habis-habis gitu ya. Nggak habis-habis. Nggak mungkin habis gitu. Selalu kekurangan kalau kita mau bilang ya. Selalu kekurangan pekerja gitu. Nah, hidup ya. Kalau kita punya komunitas seperti ini, hidup gitu. Dan kehidupannya seperti ini seringkali nggak dimengerti gitu ya. Orang mau naik kompak, intim, sama-sama gitu, hidup semati gitu ya. Ada KTB dipertahankan. Ini bukan Sudara lah, Sudara masih muda di sini ya. Ada orang KTB sejak dia kuliah gitu ya. Sampai umur 80 masih KTB dengan orang yang sama gitu ya. Ini zaman dulu ya, orang ini apa. Saya selalu rasa ada yang aneh sudah dengan model-model seperti itu ya. Gambaran kayak setia semati gitu ya. Aneh gitu ya. Kayaknya pekerjaan Tuhan lebih dinamis kali ya sudah daripada itu gitu. Sudara pernah kuliah di mana gitu ya. Akrab. Terus sudah pindah kota. Masih tetap mau KTB dengan orang-orang gitu terus. Nggak ada gereja yang bisa menampung Sudara kah gitu di tempat yang baru. Sudara nggak ada tempat pelayanan kah di gereja yang ada di kota Sudara. Kalau bernostalgia terus dengan gereja 20 tahun lalu gitu misalnya ya. Ada yang nggak beres ini di sini. Ada yang salah gitu ya. Nggak bisa mengikuti pekerjaan Tuhan yang dinamis gitu. Ada banyak hal yang kita bisa bahas sih Sudara dari ini ya. Dari Injil Matius gitu. Termasuk dari ini ya. Aspek yang agak negatif misalnya ya. Yaitu ini ya Sudara ya. Cleansing of the temple ya. Cleansing of the temple. Kita bisa menafsir macem-macem ya Sudara dengan cleansing of the temple ini ya. Tapi ya belakangan ini orang lumayan agree Sudara dengan tafsiran ya. Bahwa ini bukan cuma sekedar cleansing gitu. Karena kalau dimengerti cleansing somehow kayaknya Yesus gagal gitu loh ya. Aku nggak susah di cleansing. Akhirnya cleanse nggak? Akhirnya Yesus yang diseret kayu salib gitu kan ya. Tetap korabat lagi di sana gitu ya. Kadang-kadang kalau kita mikir bagian ini ya. Ya ini kali ya. Nasibnya orang benar gitu. Bukannya terjadi perubahan di society. Tapi dia yang disalib akhirnya gitu ya. Well kehidupan Yesus sendiri seperti itu kan ya. Sudara siap nggak ya dengan kehidupan seperti ini ya. Sudara waktu ini ya. Bekerja bagi Tuhan. Sudara jangan utamanya seperti kayak saya. Mau memberi dampak untuk society. Let's do the transformation. Hati-hati sih ya. Hati-hati gitu berpikir seperti itu gitu ya. Lihat aja kehidupan Yesus. Yesus mentransformasi nggak Soe itu apa? Baik Allah gitu. Ada nggak transformasi disitu? Jadi gimana? Sudara mau melampaui Yesus yang gagal? Yesus kurang mentransformasi. Agak gagal. Nggak seperti saya di kelapa gading. Saya akan melakukan transformasi. Yakin Soe, yakin ya. Sudara yakin ya. Mau melampaui Yesus kayak gitu ya. Tapi ada kesulitan yang lain ya Soe. Kalau kita bicara memang dari perfect cuma sekitar cleansing gitu ya. Kalau cleansing kita lihat. Duh mana hasilnya. Kalau di bulan cleansing ya. Kok nggak clean ya gitu ya. Malah tetap unclean gitu. Malah Yesus ya akhirnya disalib gitu. So, maka orang lalu menafsir secara lebih daripada sekitar cleansing. Yaitu ini sebetulnya prophetic sign. Prophetic sign. Sign apa Soe ya? Ini simbol, tindakan simbolik apa Soe ya? Bahwa temple ini akan dihancurkan. Dan itu nggak. Ya, ini akan terjadi gitu. Dan Yesus suatu melakukan itu ya. Penjungkir balikan meja-meja dan sebagainya. Ini prophetic sign. Akan dihancurkan. Yesus datang disitu actually ini. Ini tindakan penghancuran sebetulnya gitu. Agak beda ya Soe perspektif ini. Bicara tentang cleansing gitu ya. Kalau cleansing kan berada apa? Ada pertobatan dan sebagainya. Nggak akan bertobat itu. Nggak akan bertobat ini. Tapi Yesus sudah memperingatkan ya. Ada prophetic sign di dalam tindakan tersebut. So kita baca Yerimia 7.11 ya. Yerimia 7.11. Saya baca ya disini ya. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Event sudah dibuat kan ya. Dan Yesus pakai ayat ini lagi kan ya. Waktu dia masuk ke bayat Allah itu. Sarang penyamun. Dan of robbers. Yesus. Yesus 56 ayat 7 ya. Yesus 56 ayat 7. Mereka akanku bawa ke gunungku yang kudus dan akanku beri kesukaan di rumah doaku. Di rumah doaku. Yesus menyebut ini rumah doa gitu ya. Bukan sarang penyamun tapi rumah doa. Jadi dia kombin teologinya Yerimia dan Yesaya gitu. Bukan baru sih. Tapi sudah dikatakan ya. Sudah diperingatkan juga oleh Yerimia dan Yesaya gitu. Bukan pertama kalinya ya. Makanya kalau kita bicara tentang waktu Tuhan menunggu berbuah itu jelas sangat cukup. Sangat cukup. Gak ada orang bisa berdalih terus bilang Tuhan. Yuh harusnya kasih kesempatan dong. Gak bisa mendadaknya begini. Kita kan juga perlu waktu ya untuk bertobat. Sudara ini sudah dari zamannya Yerimia loh. Maksudnya kurang juga gitu. Masih kurang ya. Yerimia ngomong ratusan tahun lalu itu ditunggu terus ya. Sampai zaman Yesus Kristus. Masih gak ada perubahan. Itu masih kurang gitu. Masih Tuhan kurang sabar. Mau berapa lama lagi suya? Mau berapa lama? So gak mungkin deh suya ada Tuhan yang gak menunggu itu. Malah kalau di dalam kehidupan kita bisa melihat seolah-olah Tuhan itu seperti lambat sekali gitu. Jadi waktu Tuhan bergerak ya. Itu memang sudah betul-betul waktunya bergerak. Waktu penghakiman diberikan. Itu gak mungkin terlalu early suya. Gak mungkin. Gak ada cerita yang Tuhan menghakimi terlalu early itu gak pernah gitu. Malah dari perspektif kita, saudara dan saya, kita bisa menilai seolah-olah kayak Tuhan terlalu lambat. Tapi bukan Tuhan terlalu lambat. Tuhan itu panjang sabar. Dia slow to anger. Gak seperti saudara dan saya yang sumbunya pendek. Yang sedikit-sedikit minta pembalasan seperti Yohanes. Minta kirim api dari sorga menghanguskan orang-orang yang gak taat dan sebagainya. Tuhan bukan itu. Maksudnya waktu itu sudah diberikan ya. Dan bukan gak ada kesempatan, bukan gak ada berkat ya. Maka ya mari kita menanggapi ini ya. Menanggapi kesempatan yang diberikan Tuhan ya berbuah. Bicara berbuah. Apa itu buah gitu ya. Ya bisa macam-macam kita bisa pakai perspektifnya Paulus ya. Apa itu buah ya. Buah roh misalnya gitu ya. Itu Paulus Galatia gitu. Kita bisa pakai perspektifnya Yohanes ya. Yohanes buah itu apa. Kalau saudara baca di Yohanes 15. Salah satu yang paling penting disitu bicara tentang kasih ya. Gak jauh beda sih dengan buah rone paulus. Buah rone paulus juga ada kasih disana ya. Yohanes juga bicara kasih disana gitu ya. Menaati perintah-perintahnya gitu. Kalau perspektifnya Lukas ya. Ini pending ya sih ya. Titik-titik-titik ya. Silahkan datang lagi di Sabtu depan. Kalau perspektif Matius ya ini sih ya. Buah itu apa. Ini. Ya balik lagi yang tadi kita baca ya. Pemuridan. Mengajarkan orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Yesus. Seperti yang kita baca di bagian akhir ini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepada. Ada pemuridan maksudnya. Pemuridan itu jangka panjang ya. Dan pemuridan itu invest waktunya itu besar sekali gitu. Maksudnya. Kalau saudara model high speed evangelism yang dibilang Packer itu tadi. Ya itu bisa cepat gitu ya. Tapi itu rada menipu diri sih sebetulnya. Saudara apa. Ini kalau saya minum gini ya. Saya minum cuma seteguk gitu ya. Saya sudah gak perlu minum lagi selama dua bulan gitu. Ini sudah jatat dua bulan. Mana bisa sudah jatat dua bulan. Saudara habisin dalam satu menit kayak gini gitu. Mana bisa. Itu realistiskah gitu. Realistiskah mengajarkan orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Yesus kepada kita. Terus hanya dengan empat lima hari. Satu tahun gitu kan ya. Hanya dengan expository preaching tujuh tahun katakanlah gitu. Itu realistiskah saya. Gak realistis sebetulnya gitu ya. So. Again. Ini kalimat bukan untuk mendiscourage ya. Tapi untuk mengajak saudara untuk melihat how profound ini ya. Mission itu sesuatu yang profound saya. Jangan sombong. Jangan tak kabur merasa sudah melakukan bana gitu ya. Tetapi ya kalau betul-betul di dalam kehidupan kita ini berdua ya. Kita akan eager. Kita akan persevere. Kita akan apa ya. Ada enjoyment termasuk gitu ya. Again John Owen bicara tentang enjoyment. Enjoyment ketika kita melakukan pemuridan. Ketika kita membimbing orang lain. Melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Kristus. Bicara tentang yang diperintahkan Kristus ya. Memang banyak tadi kita bilang 1-28 gitu ya. Tapi saudara juga bisa bicara kristalisasi kan disini ya. Termasuk menurut versi Matius gitu. Ada kristalisasi nih ya. Yesus bicara tentang hukum kasih misalnya ya. Segala sesuatu yang kuperintahkan. Yesus perintahkan itu bisa diskristalize ya. Itu tergantung di hukum kasih itu. Kasihlah Allah dengan segenap hatimu. Segenap kekuatanmu. Segenap akal budi. Segenap jiwamu. Kasihlah sesama seperti dirimu sendiri. Dan ini ya. Dua hukum ini ya. Tergantung semua perintah yang lain. Atau Matius 23-23 yang terkenal itu ya. The weightier matters of the law. Yang terutama di dalam Taurat ya. Another model kristalisasi ya. Kristalisasi itu ada perbedaan ya. Dengan reduksi ya. Saya tahu itu beda ya. Yang pertama ini Yesus sendiri yang melakukan kristalisasi. Bukan saudara yang menentukan sendiri. Yesus sendiri kan. Jadi ini oke sih ya. Bicara seperti ini ya. Apa itu? The weightier matters of the law ya. Yang terpenting dalam hukum Taurat. Yaitu apa? Keadilan. Justice. Righteousness. Blast kasihan. Mercy. Compassion. Dan kesetiaan atau iman. Faith. Faithfulness. Tiga ini sih ya. Keadilan. Justice. Mercy. Faith. Faithfulness. Saudara kalau baca di dalam perjadian lama ya. Bicara Taurat itu kompleks ya sih. Kompleks ya. Maksud saya bukan cuma bicara ini ya. Sepuluh perintah Allah gitu. Tapi Taurat dalam pengertian yang luas gitu. Sebenarnya kalau membaca di dalam perjadian lama ya. Itu bisa di kristalize ketiga ini. Hukum apapun ya. Itu kalau urusannya bukan tentang pengenalan akan Tuhan. Aspek kaltik ya. Kesetiaan, iman ya itu kaltik life berarti gitu. Banyak sekali kan ya. Hukum yang mengurusi. Urusan ibadah ya. Kaltik ya. Penyembahan kepada Allah. Itu bicara tentang kesetiaan basically gitu ya. Lalu ini sih ya. Apa? Keadilan. Needless to say. Namanya hukum pasti membicarakan keadilan ya. Justice. Righteousness. Supaya mencegah ketidakadilan gitu. Tapi keadilan is one thing ya. Protection of the weak itu another thing sih ya. Keadilan itu bisa. Ya kalau kita mengertiannya reduktif ya. Kalau kita mengertiannya parsial ya. Cuma keadilan itu bisa dingin loh sih ya. Adil sih adil gitu. Tapi hukum Taurat gak hanya membicarakan tentang keadilan. Atau lebih tepat ya. Lebih tepat adalah. Keadilan menurut versi Taurat itu bukan tanpa belas kasihan gitu. Keadilan yang asli itu always with mercy and compassion. Jadi saudara kita tahu kalau kita itu mengerti keadilan Alkitab ya. Yaitu disertai dengan compassion and mercy. Waktu ini gak ada ya. Protection of the weak ini gak ada. Protection of the weak itu sudah by the way ya. Menurut kategori keadilan ya. Bisa gak tercakup loh saudara. Apalagi kalau saudara mengikuti teori di dalam dunia ini ya. Siapa ya? John Rawls ya. Kalau gak salah. Itu dia terkenal sekali dengan teori of justice as fairness ya. Justice as fairness. Dia ada poinnya waktu mengatakan ini ya. Jadi konsepnya seperti ini. Kalau dulu ya. Kalau dulu itu kan justice itu kan di apa ya. Traditionally ya. Justice itu kan dioposisikan dengan injustice. Well very explaining. Thank you. Justice pasti lawan katanya apa? Ketidakadilan. Kayaknya saya tahu deh sejak saya lahir. Tapi gini saya di dalam contemporary theories of justice. Ini menarik saya. Itu justru dikontraskan. Menarik sekali saya. Dikontraskan dengan generosity and mercy. Jadi justice itu oposisinya. Kontrasnya itu adalah generosity and mercy. Menarik sih pikiran ini ya. Rawls mengatakan saya kutip ya. The least advantage are not if all good's well. The unfortunate and unlucky objects of our charity and compassion. Much less our pity. But those to whom reciprocity is put as a matter of basic justice. Tak apa sih konsepnya Rawls gitu. Kira-kira ya. Saya tak terjemahkan dalam bahasa yang mungkin agak sedikit hiperbola. Supaya sudah lebih ngerti gitu ya. Poinnya gini loh. Sudahlah. Kita gak usah bicara tentang cerotila, compassion, mercy, dan sebagainya. Itu kalau basic justice jalan ya. Gak ada orang perlu compassion gitu. Tengah apa sih ya. The fact bahwa masih ada pemulung. Ada homeless people dan sebagainya. Ini urusan basic justice gak jalan gitu. So let's talk about justice gitu. Gak usah bicara love, mercy, compassion, dan sebagainya lah. Itu jangan-jangan love, mercy, compassion, dan sebagainya. Itu cuma membenarkan injustice structural yang gak pernah diberesin. Oh, I think ini ada poinnya. Pasti ada poinnya gitu. Kadang-kadang orang-orang sengaja memberikan keadaan injustice, sudah gitu banyak keuntungannya. Sudah tau gak sih keuntungannya gitu ya. Injustice gak pernah dibenerin gitu ya. Terus kemudian, oke siapa yang perlu saya? Nih, saya ada uang. Kasih. Saya reputasinya naik lagi gitu kan ya. Sudah saya gak harus beresin injustice. Saya terkenal sebagai orang yang dermawan. Membuat orang-orang yang miskin bergantung kepada saya. Apa yang gak bagus kayak gini. Memang highly corrupted sih. Kalau di dalam hal ini critical roles. I think ada tempat nih ya. Untuk orang-orang yang sengaja memanipulasi ketidakadilan basic injustice. Supaya bisa mengalirkan fake generosity itu ya. Bergantung kepada orang-orang yang kuat gitu ya. Dibikin desperate semuanya di balak gitu. Supaya bergantung kepada orang-orang yang powerful gitu. Itu jahat sih memang betul-betul jahat. Di dalam hal ini critical role, I think ada poinnya lah. Kita to certain extent bisa setuju gitu. Tetapi, tetapi ya Yesus bilang orang miskin selalu ada padamu. Orang miskin selalu ada padamu. Sudah yakin bisa beresin basic injustice. Menghadirkan basic justice gitu ya. Menyingkirkan injustice semua. Sampai bisa ada basic justice. Sehingga gak perlu lagi yang namanya diakonia. Yakin, Sudah yakin gitu. Yesus aja bilang, orang miskin selalu ada padamu. Sudah yakin waktu kita bicara orang miskin itu selalu persoalannya karena structural injustice gitu. Yakin itu bisa dipojokin ke arah sana gitu. Atau sebaliknya mungkin itu purely karena kesalahannya dia sendiri. Kan satu sisi kan pandangannya gitu kan Yesus ya. Bergantung Sudah partai kanan atau kiri. If you understand what I mean gitu. Ini persoalan structural injustice gitu ya. Yang satu bilang enggak, ini persoalannya dia sendiri gitu ya. Dia memang males gitu kan ya. Yang mana gitu. Mungkin kenyataan ya bisa dua-duanya gitu. But anyway, kita gak bicara ini, Sudah ya. Mau kanan atau kiri. Bukan bicara itu poin ya. Tapi yang kita mau bicara adalah, harusnya selalu ada tempat ya Sudah ya untuk generosity and mercy. Lagian sih kehidupan manusia hanya di, apa ya. You know, hanya di reduksi ya. Hanya urusan financial itu kan ya masalah kan ya. Sudah by the way, generosity and mercy itu bukan hanya untuk orang miskin loh. Orang sakit juga perhaps ya kali itu. Orang stress gitu. Orang depresi, orang macem-macem ya. Itu kan bicara tentang generosity and mercy gitu. Jadi kalau kita bicara compassion and mercy hanya untuk orang yang financially kurang. Karena masalah deh kayaknya ini konsep kayak gini. Terlalu sempit ya sebetulnya gitu. So paling banter kalaupun ini bisa dilakukan ya. Keinginannya Rawls. Dia paling banter membedeskan urusan ekonomis gitu. Tapi menurutkan masih ada orang depresi juga kan tetap gitu. Terus gimana dong? Gak perlu mercy lagi gitu. Asal basic justice sudah terjadi. A matter of basic justice. Yakin saya kalau ada basic justice gak ada orang stress gitu. Yakin. Karena masih ada deh sebetulnya. Dan karena itu balik lagi ya. The weightier matters of the law tadi. Justice, righteousness, compassion atau mercy. Dan satu lagi faith atau faithfulness. Ini yang terutama, yang terpenting di dalam hukum Taurat. Yang kita gak bisa abaikan ya. Kaltic life, kesetiaan. Protection of the weak. Protection of the weak ya. Mercy, compassion. Lalu satu lagi adalah keadilan. Legal. Bicara tentang good news yang reach to the nations ya. Itu ada istilah birth pangs ya. Birth pangs seperti orang yang sakit melahirkan ya. Birth pangs. Dan itu ya pertama tentu yang mengalami itu adalah sang Mesias sendiri ya. Sang Mesias. Tapi terus kemudian juga murid-murid ya. Murid-murid itu mengalami berbagai macam perlawanan ya. Suffering, persecution even gitu. Sudah kita gak bisa exclude aspek ini ya. Kebenaran waktu diberitakan ya. Mission ya. Itu kan kehadiran terang di tengah-tengah kegelapan. Pasti ada oposisi sih. Pasti gitu. Kalau gak ada oposisi ya itu kita mungkin agak komprobi kali ya. Ngomongnya. Gak tau lah gimana ya. Sudah membawa terang di tengah-tengah kegelapan. Dan yang di kegelapan. Yang mencintai kegelapan gak terganggu itu ya. Ada problem biasanya di dalam terangnya kayaknya gitu. So. Sudah bisa melihat ini di sepanjang New Testament ya. Kehidupannya Paulus itu misalnya ya. Paulus yang gak habis-habis ya. Keluar masuk suffering dan sebagainya. Ya intinya ada harga yang harus dibayar. Waktu mission itu diserahkan kepada saudara dan saya ya. Itu ada harga yang harus dibayar. Lilin itu mesti hancur ya. Ada terang yang nyala itu lilina itu hancur. Ya ini namanya jalan salib ya. Kalau Alkitab bilang ini yang disebut dengan jalan salib. Tapi gak sia-sia. Gak sia-sia. Kita percaya ada kebangkitan kan. Cuma poin yang kita mau katakan adalah minta permohonan kerajaan ala hadir tapi gak siap untuk suffer ya. Itu kayaknya gak ada. Variasi itu gak ada. Dan bukan cuma Matthius ya. Menurut Lukas juga gak ada. Mau Matthius, mau Lukas, mau Markus. Kayaknya gak ada yang bisa menyulap. Sampai terus kemudian gak ada oposisi. Gak ada perlawanan. Gak ada suffering gitu ya. Semuanya lancar-lancar saja gitu ya. Kita pernah bahas ini ya suai. Istilah comfort ya. Sudah tahu istilah comfort ya. How misleading ya suai. Istilah itu secara modern gitu ya. Sudah tahu istilah comfort ya. Comfort itu comfortable. Comfort. Iya. Luksus termasuk comfort ya. Luksus gitu ya. Kenyamanan. Itu misleading banget loh suai. Istilah aslinya kan bukan itu ya. Itu ada kaitannya dengan comfort fortis. Ada kaitannya dengan kekuatan. Kekuatan itu menanggung penderitaan maksudnya. Itu namanya comfort ya. So penghiburan lah suai. Comfort itu kan artinya konsolation penghiburan maksudnya. Penghiburan itu berarti presuppose ada suffering, persecution dan sebagainya gitu ya. Tapi ada kekuatan, penghiburan yang dari Tuhan. Itu comfort namanya. Tapi dalam istilah modern comfort jadi kayak ya itulah comfortable gitu ya. Kenyamanan dan sebagainya. Itu misleading banget ya suai untuk spiritualitas Kristen gitu. Dan ya kalau kehidupan kita mengejar comfort ya di dalam pengertian yang terakhir ini. Ya itu jauh suai daripada ini, daripada apa mission gitu. Bukan kita apa ya mencintai penderitaan atau mengeluh-elukan atau celebrate suffering. Iya bukan lah suai. Orang waras mana sih yang mau menderita gitu. Bukan itu poinnya. Tapi kehendak Allah itu gak bisa dilakukan tanpa penderitaan gitu. That's the point ya. Ketaatan kepada kehendak Allah itu include pengorbanan gitu. Ada sacrifice, suffering, persecution. Maka perhaps bukan kebetulan ini terakhir ya. Benar-benar terakhir. Sudah melihat ini apa, Matius Kodbadi Bukit itu ya. Terkenal itu kan. Itu kan awalnya bicara tentang mereka yang punya kerajaan sorga ya. Siapa mereka yang punya kerajaan sorga? Orang yang miskin di hadapan Allah kan. Itu sangat menghibur ya suai. Sangat menghibur gitu ya. Orang miskin di hadapan Allah. Oke saya dibuang oleh dunia gitu ya. Tapi orang miskin di hadapan Allah yang poor in spirit itu mempunyai kerajaan sorga ya. Tapi sudah melihat ya. Itu di akhirnya ini jadi full circle ya. Nutup gitu ya. Di bagian terakhir itu saya bicara kerajaan sorga. Mempunyai kerajaan sorga lagi saya. Di ayat ke-10 ya. Karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Yang tiga yang atas itu karena mereka lah yang punya kerajaan sorga ya. Lalu ayat 10 karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Siapa itu di ayat 10? Orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Sudah notice gak ini? Miskin di hadapan Allah ini dianiaya oleh sebab kebenaran gitu. Yang truly poor in spirit itu saya. Yang betul-betul truly poor in spirit. Itu dianiaya oleh sebab kebenaran gitu. Bukan miskin terus kemudian di elevate jadi kaya. Gak miskin lagi lah atau whatever lah. Pilihannya gitu ya. Dulu disalah mengerti. Sekarang jadi semua orang ngerti dia dan sebagainya. Gak ada pilihan itu saya. Itu bukan gak bicara itu. Full circle-nya bukan untuk kesana. Bukan. Ini bicara miskin di hadapan Allah. Mereka punya kerajaan sorga. Lalu yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Mereka yang punya kerajaan sorga. Gak ada chip grace disini. Bener-bener gak ada. Ini gak ada chip gospel disini ya. Gak ada chip kerajaan sorga. Itu gak ada gitu. Karena kalau orang bisa salah ngerti. Kira-kira ayat 3. Oh iya saya juga mau. Oke lah miskin di hadapan Allah. Mempunyai kerajaan sorga. Ya tapi ayat 10-nya bicara dianiaya oleh sebab kebenaran. Itulah orang-orang yang sungguh-sungguh. Mengakui kemiskinan di hadapan Allah. Akan kesini anyway gitu. Dan murid-murid betul-betul kesana. Karena mereka memang miskin di hadapan Allah gitu. Gak bisa saudara exclude ya. Ayat yang kesepuluh. Dan I think ini circle yang penting. Tiga dan sepuluh ini. Sama-sama mereka yang punya kerajaan sorga. Jalan saling yang sama gitu. Maksudnya untuk saudara dan saya. Silahkan saya kalau ada ini. Ajaran Alkitab dong memang benar. Yang diajarkan adalah ajaran Alkitab betul. Perlu bimbingan deh saya. Perlu bimbingan. Maksudnya gini. Alkitab ya perlu ditafsir. Perlu diceritakan. Perlu dijelaskan. Setelah itu mendampingi untuk melakukan. Itu ada pemuridan kan kesana. Termasuk Yesus sendiri dulu. Melakukan pemuridan ya. Dia sendiri hidup bersama dengan murid-murid kan disitu. Dia. Waktu dia ini ya. Menempelkan kembali. Cuma contoh sederhana ya. Dia menempelkan kembali. Telinganya Malkus gitu ya. Itu dia mengajar murid-murid untuk melakukan. Benar-benar mendemonstrasikan gitu. Kasih lah musuhmu. Ini gitu maksudnya gitu. Itu mengajarkan melakukan. Yesus bukan cuma ngomong. Kasih lah musuhmu terus kemudian. Apa ya itu yang kayak gimana ya. Ya lu harus tahu. Pokoknya teorinya kayak gini gitu. Oh bukan. Yesus betul-betul menghidupi itu. Itu namanya mengajarkan melakukan. Kita mendampingi orang seperti itu. Despite kita punya kelemahan. Maksudnya despite kekurangan kita. Tapi minta kekuatan dari Tuhan. Itu mendampingi orang. Melakukan apa yang diperintahkan Yesus Kristus. Oh iya ya. Sudahnya kan jalan lebih dahulu gitu ya. Sudahnya jalan lebih dahulu kan kita melakukan pemimpin. Tapi ini bukan di dalam pengertian itu. Better than doubt. Bukan itu poin ya ya. Tapi dalam pengertian memberi contoh. Memberi teladan sih iya betul gitu. Despite kita sendiri sadar kita juga ada kelemahan gitu ya. To certain extent dituntut lebih ada spiritual maturity itu betul. Ya ini kalau kita hamba Tuhan sih. Kita misalnya hamba Tuhan disini ya. Terus kita gampang tersinggung gitu ya. Terus saudara yang lebih mengerti. Oversensitivenya hamba Tuhan gitu. Jadi kebalik aja sih kayak gini nih. Siapa yang memuridkan siapa gitu ya. Pas siswa praktek yang oversensitive. Sampai semuanya hati-hati ngomong sama dia. Nah ini gimana loh kayak gini nih gimana. Semua orang berusaha ngerti dia. Dia sendiri susah mengerti jemaat. Kebalik gak sih? Nanggep gak sih? Kalau ini ada orang tua sama anak gitu misalnya. Terus kemudian papa anaknya sedikit-sedikit ngambek gitu ya. Throwing tantrum terus anaknya bilang. Ah gak apa-apa hidung memang susah gitu. Nah ini gimana sih kayak gini nih. Sebetulnya siapa yang orang tuanya gitu. Kan kebalik tuh semuanya gitu. Di dalam hal ini ya wajar kalau kita bilang yang membimbing itu ada dituntut spiritual maturity yang lebih ya harusnya gitu. Ya otherwise gimana bisa terjadi pembimbingan gitu. Saya ngajarin saudara main biola loh. Lu bisa main biola? Gak bisa. Saudara belajar dari kesalahan saya gitu. Gimana ya maksudnya gitu. Makanya jangan contoh yang gini nih ngawur ya kayak gini nih. Jadi yang bener gimana ya? Ya gak tau lu coba sendiri gitu. Ya gak bisa loh saya pasti gak bisa gitu. Pasti perlu ada certain maturity di dalam memainkan biola untuk bisa membimbing orang lain. Pastilah gitu. Despite gak sempurna. Yang pertama tadi bagaimana dengan jenjang usia. Kalau semakin dini bagaimana BCN terus NRITC remaja. Terus yang kedua tentang kehidupan yang sehari-hari yang dekat gitu. Tidak hanya tugas dari gereja. Tapi kan dari keluarga juga. Dari sekolah juga. Bagaimana orang tua juga mendidik anaknya untuk menjadi teladan. Bagaimana seorang guru di sekolah gitu. Karena kalau gereja kan terbatas bis seminggu sekali. Bener sekali sih. Ya itu pergumulan kita sih. Tadi pagi kita baru doain itu ya sih. Kita bersyukur deh nih ya Pak. Ada BCN, ada NRITC ya. Dan Patong selalu meng-encourage kita, mendorong kita, mengingatkan warna kita untuk memperhatikan generasi muda. Karena mereka yang akan menyambung, yang akan datang. Itu penting sekali. Kita gak boleh lalaikan gitu ya. Ini betul sekali seperti yang Sudara bilang. Itu orang tua ya. Itu mesti tahu ya tanggung jawabnya itu besar sekali di rumah untuk membimbing anak-anak gitu. Mereka kan di rumah itu melakukan pemuritan apa kepada anak-anak. Gak bisa kayak dititipin di care atau Sunday care. Gak bisa kan ya. Mesti ada pemuritan di rumah gitu. Tanggung jawabnya orang tua gitu. Ya Sudara suatu saja di orang tua ya. Mesti mengerjakan yang sama ya untuk anak-anak gitu. Pak mau tanya, kalau misalnya gini. Kita kan tadi Bapak, Pak Biling nyinggung soal KTB ya. Iya. Jadi misalnya, kalau misalnya KTB-nya misalnya udah pecah jauh gitu. Yaudah lah kamu KTB cari lagi di tempat yang baru gitu ya. Terus kalau misalnya kita udah settle. Misalnya saya disini settle gitu kan ya ikut OSG. Kapan kita tahu kita oke untuk pecah bikin KTB baru? Apakah misalnya ada standarnya atau gimana? Masih disini gak? Masih disini. Masih disini ya. Misalnya, apakah bisa kita tetap ikut KTB? Sementara kita jadi pemimpin KTB untuk misalnya anak-anak yang lebih muda gitu. Iya bener. Seharusnya karena natural ya, namanya kan organic. Kita memang kena pakai istilah organic gitu. Karena kan ya kalau organic harusnya kalau tambah gede ya harusnya. Mecah gitu kan ya. Terus jadi gak statis gitu ya. Bukan satu persekutuan eksklusif yang. Anyway gak ada janji covenantal disitu ya. Masih sama istri suami aja sih gitu. Ini kan enggak gitu. Rada scary sih gitu ya. Mesti ada janji. Setia kepadamu. Satu-satu OSG tidak ada bagiku OSG yang lain. Berbala kali ya. Kayak gitu. Ya natural aja lah. Kalau Tuhan ternyata percaya kan ada orang-orang baru yang mesti di. Saya lebih cenderung percaya seperti meskipun mungkin ngomong bisa lebih gampang daripada praktek. Prakteknya perlu pertolongan Tuhan. Perlu bergantung kepada Tuhan. Tapi saya percaya ya ini apa? Sel yang sehat itu ya. Dimasukin orang baru itu gak boleh terganggu gitu. Dan itu adalah ujian bahwa ini sel yang mateng gitu. Sel yang gak mateng itu dimasukin orang baru terganggu gitu. Jadi saya mesti mulai lagi dong ini dari empat hukum rohani gitu misalnya gitu. Nah itu masalah kayak gitu ya. Jadi saya mesti pakai buku pertama lagi dong gara-gara orang ini. The challenge is bagaimana orang baru masuk kita bisa tetap ngomong bahan yang jalan terus. And yet still bisa relevan untuk orang-orang yang baru gitu. Ya challenge-nya di situ sih sebetulnya gitu. Tanpa melihat apa ya. Model level-level gitu ya. Ada requirements. Bahasa Yunani 1, Bahasa Yunani 2, Bahasa Yunani 3, Baru ini, Baru itu gitu ya. Di dalam sistem pendidikan sih banyak yang kayak gitu sih memang gitu ya. Tapi saya lebih cenderung bisa gak sih model pendidikan yang lebih mirip kayak puteran gitu loh. Sebenernya tahu hamster kalau masuk itu dia bisa masuk kapan saja gitu. Hamster gak lihat kita dulu. Jadi sekarang ini, sekarang ini bukan ya. Masuk kapan aja, lompat aja gitu. Terserah, lu anyway akan keputar juga kok ntar gitu loh. Mau 1, 2, 3, 4, atau 4, 3, 2, terserah lah mau yang mana gitu maksudnya. Nanti anyway, completed picture, that's it gitu. Kalidoskop akhirnya gitu. Tapi maksudnya ya masuk dari mana saja gitu. Kalau mungkin ya itu bisa mengembangkan apa ya, sistem sharing yang seperti itu. Saya tahu gak semuanya bisa kayak gitu. Ini yang model requirement itu gak bisa dihapus sepenuh nih by the way ya, pastilah gitu. Di dalam kekristianan juga ada grammar nih gitu kan ya. Ada pendidikan grammar A, B, C dulu gitu. Ada spelling dulu, betul. Saya setuju lah dengan itu gitu. Tapi ya gimana sambil belajar spelling sambil belajar bahan-bahan yang sudah itu. Jadi menurut Pak Billy oke untuk misalnya nih kita anggota dari suatu OSG. Terus di situ misalnya kita terpanggil untuk, misalnya saya lah ya gitu ya, pengen mimpin OSG remaja gitu. Iya. That's completely oke gitu ya. Jadi kita belajar sambil mengajar gitu. Iya, ya. Di dalam mengajar kita belajar benar sekali gitu. Atau maksudnya remajanya sekalian ke, lebih susah ya. Mungkin remajanya juga gak mau ya. Tapi kalau beberapa remaja mungkin mau, saya gak tahu gitu. Saya kadang-kadang agak sedikit, ini gak mutra sih ya, ini tingkatnya bukan di dalam kemudian. Saya kadang-kadang agak sedikit kritikal dengan model OSG yang agak homogenis gitu. Perempuan semua gitu misalnya ya. Laki semua. Saya agak, mana gitu ya kayaknya. Oke lah, sekali-sekali mungkin oke gitu ya. Ini perempuan semua dan suka berlangganya di mangga dua semua. Bukan mangga tiga gitu misalnya. Masalah deh kayaknya, masalah ini. Ya, masalah gitu kayaknya sih. Jursus challenge-nya kan ini ya. Ini universal mission, balik lagi ke Matius ya gitu. Pasti ya, murid-murid ini ya lebih comfortable dengan sesama. Sesama etnis ya. Siapa sih yang gak kayak gitu gitu. Pasti gitu. Sudara baca kalau di-ex kan, Petrus aja shock gitu ya. Mesti, mesti apa, datang ke tempat orang jental itu kan ya. Petrus loh ini gitu, apalagi sudara dan saya gitu. So ada kayak semacam apa ya, semacam comfort zone yang conscious and unconscious. Kita bangun, kita bangunnya dengan orang yang sejenis dan sebagainya ya. Tapi persekutuan kan bukan itu ya sebetulnya. Kan assume diversity. Gak apa-apa sih, sudara sudah mulai dengan apa gitu. Tapi ujiannya itu ada orang yang tanda kutip lah ya, asing gitu ya. Itu masuk, sudara bisa tetap merangkul mereka gitu. Ya itu persekutuan yang sehat gitu. Persekutuan yang eksklusif yang ada pagernya dan sebagainya. Ada tes-tesnya dulu gitu misalnya ya. Itu persekutuan bermasalah menurut saya. Bukan memecat kali ya, tapi di dalam pengertian mendisiplin ada tempatnya gitu. Tapi memecat itu maksudnya apa? Kayak ekskomunikasi gitu ya. Itu oke lah, ada tempatnya memang. Tapi itu bukan dilakukan pribadi ya. Dilakukan oleh gereja gitu dalam hal ini gitu. Dan pergumpulannya itu ada tahap-tahapnya. Gak sembarangan kita bisa bicara tentang ekskomunikasi gitu. Kalau itu maksudnya gitu. Tapi kita bukan memecat kali. Tapi murid juga, mungkin saya arahin ke sini ya pertanyaannya ya. Orang itu bisa belajar dengan kita itu sampai sementara waktu. Setelah itu boleh disambung oleh orang lain. I think itu juga something yang beautiful ya gitu. Saya kagum dengan guru TK. Guru TK itu hatinya luas ya. Iya loh. Guru TK itu rela ya, ngajar cuma dua tahun. Setelah itu serahin ke guru SD. Itu perlu keluasan hati loh. Ada orang itu gak rela loh. Orang belajar sama orang lain. Dia mau jadi guru selama-lama. Jangan ada guru lain selain daripada aku gitu. Masalah ya seorang kayak gini nih. Dia highly insecure kalau orang itu belajar sama orang lain. Masalah banget tuh seorang kayak gini nih. I think kita boleh belajar lah dari guru TK gitu. Maksudnya yang setelah mengajar, terus mempercayakan kepada guru yang lain. Dan dia konten dengan mengajar murid yang baru lagi gitu ya. Kalau gak ada guru TK ya, gak ada orang bisa jadi profesor juga. Karena gak ada. Perlu guru TK gitu. Kadang-kadang kita dipakai ya waktu mengajar, memuridkan orang. Ya di dalam bagian ini mungkin sebelum kita juga ada, setelah kita mungkin ada yang lain gitu. I think it's beautiful kalau di dalam pengertian ini. Bukan pecat seistilahnya ya, tapi mempercayakan kepada pendidik yang lain gitu. Mempercayakan apa ya, murid itu kepada pendidik yang lain. Tuhan kami bersyukur untuk berkat Tuhan, di dalam terbatasan waktu Engkau memimpin kami untuk bisa melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan yang terus menggerakkan kami, membakar hati kami, mempunyai hati yang luas seperti hati Tuhan. Sehingga kami juga bisa reach out, mencapai, merangkul, dan mengajak, mendorong, memuridkan orang-orang yang lain, bahkan yang mungkin sangat berbeda dengan kami. Tuhan memberikan cinta kasih yang cukup, seperti Tuhan juga melakukannya kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami bisa belajari dari Matius. Dan Tuhan terus menolong di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Bisa membawa kami ke dalam pengenalan yang semakin utuh akan kebenaran firman Tuhan, khususnya berkaitan dengan misi yang Tuhan mau kami terlibat di dalamnya. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.